Intro Mengapa planet-planet tidak bertabrakan di tata surya? Well, halo semuanya. Kembali lagi bersama channel yang super kece yang selalu memberikan informasi mengenai alam semesta dan hal-hal astronomi. Siapa lagi kalau bukan channel bicara? Waduh, gimana nih teman-teman kabarnya semua? Tentunya baik kan? Lebih baik lagi karena kita akan menonton video dari channel bicara yang akan membahas tentang tata surya. Pada episode baru kali ini, kita akan berbagi informasi mengenai mengapa planet-planet tidak bertabrakan di tata surya. Hmm, tentunya pertanyaan ini banyak orang yang bertanya-tanya. Kok bisa sih planet-planet di alam semesta ini tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya? Tentunya ada penjelasan secara ilmiahnya ya teman-teman mengenai hal tersebut. Teman-teman tahu kan bahwa di alam semesta kita ini terdapat banyak benda-benda langit seperti ada bulan, terus ada bintang, planet-planet, asteroid, meteor, komet, dan yang lainnya masih banyak yang lainnya. Dan itu semua bergerak mengelilingi matahari pada periode dan revolusinya masing-masing. Tapi sekali lagi, dengan saking banyaknya benda-benda alam semesta ini, masa sih nggak terjadi tabrakan? Nah, kenapa ya? Nah, singkatnya nih, benda-benda langit ini memiliki orbitnya masing-masing. Jadi mereka bergerak dan berputar pada porosnya mereka masing-masing, yang memiliki jarak berbeda-beda dari matahari dan antarplanet. Sehingga mereka tidak bertabrakan. Begitu teman-teman. Eits, tapi penjelasannya tidak hanya sampai di situ aja, masih ada juga penjelasan yang lainnya. Nah, pasti penasaran kan mengenai penjelasan lanjutannya? Tapi, sebelum masuk ke pembahasan lebih detail lagi, channel Bicara mau ngingetin nih bagi kamu, pengunjung baru atau penonton baru, channel Bicara untuk subscribe channel Bicara sekarang juga. Bagi kamu yang suka video-video astronomi, wajib subscribe. Karena dengan subscribe channel ini, itu artinya kalian sudah mendukung channel ini untuk tetap terus memberikan video-video menarik seputar dunia astronomi. So, bagi kamu yang baru, ayo subscribe channelnya sekarang juga, oke? Gaya gravitasi antarplanet Jarak setiap planet di tata surya kita ini berbeda-beda. Setiap planet memiliki jaraknya hingga beribu-ribu kilometer jauhnya. Karena jarak yang berbeda-beda tersebut, gaya gravitasi yang dimiliki setiap planet tidak cukup untuk kuat menarik planet lainnya yang melintas untuk dapat bertabrakan dengan planet lainnya. Planet bergerak berdasarkan orbitnya Lalu seperti yang sebelumnya kita bahas, bahwa planet bergerak berdasarkan orbitnya masing-masing, sehingga mencegah planet untuk saling bertabrakan. Seperti yang kita ketahui, bahwa orbit setiap planet memiliki bentuk elips dan bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat dari tata surya. Berdasarkan sistem kekekalan energi, serta momentum sudut planet, maka planet akan selalu mengorbit pada matahari dalam jarak yang tetap. Namun apabila dipengaruhi oleh setiap planet yang berputar, maka menimbulkan gangguan pada orbit setiap planet akibatnya akan ada pengaruh gaya gravitasi. Tapi kenyataannya hal tersebut tidak terjadi, serta belum cukup mampu untuk mengubah orbit dari setiap planet secara signifikan atau secara sederhana tidak terjadi benturan antarplanet. Kecepatan berputar antarplanet Lalu hal ini juga ada kaitannya dengan kecepatan berputar dari setiap planet. Setiap planet pada tata surya ini berputar pada porosnya atau lebih sering kita sebut dengan istilah rotasi. Kecepatan rotasi yang dimiliki setiap planet berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan ukuran planet serta jarak yang ditempuh dari setiap planet saat berevolusi untuk mengelilingi matahari. Perbedaan kecepatan berotasi serta jarak dari matahari inilah yang menyebabkan tidak terjadi tabrakan antarplanet di sistem tata surya kita ini. Nah teman-teman, jadi itulah alasan mengapa planet-planet tidak bertabrakan di tata surya kita ini. Alam semesta ini sudah memiliki sistem yang secara otomatis mengatur setiap tatanan tata surya ini agar bisa seimbang dan bergerak secara alamnya. Setiap gaya gravitasi, tekanan, masa, dan ukuran setiap benda langit sudah diatur sedemikian rupa dan memiliki fungsinya masing-masing dan sangat penting bagi keseimbangan peredaran benda-benda langit. Begitu teman-teman. Wah hebat sekali ya alam semesta ini. Itu semua di luar campur tangan manusia loh. Namun alam semesta ini tidak pasti. Walaupun sudah memiliki sistemnya masing-masing, tabrakan antarplanet bisa saja terjadi. Contohnya jika matahari sudah kehilangan gaya gravitasi, maka bisa saja bumi kita ini goyang dan menabrak planet lain atau bahkan bisa tabrakan atau bahkan ditabrak oleh planet lain. Nah sampai sini kalian paham kan gimana pembahasan kali ini? Cukup menambah pengetahuan kalian semua kan? Kalau iya jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga share-nya ya biar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi ini juga. Dan kalau teman-teman bicara punya pendapat lain seputar informasi ini, kalian boleh kok bercerita di bawah di kolom komentar ini dan ya kita diskusikan dengan teman-teman yang lainnya. Kalau kalian pengen request video-video baru dan pengen tahu informasi-informasi mengenai dunia astronomi yang lainnya, kalian boleh kok berkomentar di bawah ini. Dan juga channel Bicara akan mengapresiasi jika kalian berkomentar tentang channel ini yang memberikan kita support dan membangun channel ini. Dengan memberikan support dan dukungan ke channel ini, itu artinya kalian sudah mendukung channel ini untuk tetap terus memberikan video-video bermanfaat ya untuk kalian semua. So, semoga channel ini bisa jadi channel yang berbeda ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari kita untuk video tentang mengapa planet-planet tidak bertabrakan di tata surya. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya yang tentunya menarik dan seru banget hanya di channel Bicara. Bye-bye!